Karena pernah gue mabok Ketauan Idul ada Gue disiksa Abis bro Anjing lu mau jadi anak apa lu Bangke lu Cepet 5 4 3 2 1 Close the door Kang Sule is in the house Pertanyaan pertama gue yang dari dulu gue pengen tau Cilepeng tuh artinya apa kan? Cilepeng Beleguk Cilepeng Oon lah kayak gitu Oon ya? Karena gue dari dulu belajar Kalo ngomong ada orang ngomong Sunda Jawab aja gitu Cilepeng sih Tapi gue gak tau artinya apa Cilepeng tuh kayak Oon lah gitu Berarti untuk Oon Nggak nyambung gitu maksudnya? Iya Kayak orang blow on lah gitu lah Oke Oke Udah Baik makasih banyak saya akhirnya tau tentang apa Udah gitu doang Udah Serius deh Gue pengen ngobrol banyak loh disini Gue tiap malem loh nonton ini Terima kasih loh Gila loh Terima kasih loh gila Gue tau sampai Pak Peter ada disini Iya wih saya Tergugah Regen loh Regen tuh Lu mesti collab sama Regen? Iya makanya Mesti collab sama Regen? Dia mau gak ya? Mau Mau Ntar gue ngomongin sama dia Harus mau Dia agak sombong sekarang Keliatan sih Agak belagu Soalnya kan gaulnya sama lu terus Iya jadi ngikut kan belagunya Gue ngikut marah-marahnya sama dia Kang Sule Aduh Kang Sule Bro Ini gue jujur aja nih Langsung nih Gue tuh pengen tau Karena gue tuh baca berita tentang lu Ada namanya Cerita tentang lu tuh Waktu itu Siapa? Lu bilang guru lu baru meninggal Waktu itu Uci Kang Uci Kang Uci meninggal Kang Uci bilang bahwa lu tuh Bobo jagung jualan Waktu kecil Susah Terus lu bisa nari Apa aja Tapi lu harus nyari duit sendiri Teriak-teriak jagung Artinya lu tuh dulu Susah dong Banget Gue tuh Buat jajan aja Buat jajan itu Dari mulai kelas 3 SD tuh Gue udah nyari duit sendiri Kelas 3 SD nyari duit sendiri? Jadi gue tuh Bukan disiksa ya sama orang tua ya Cuman orang tua Gue tuh mengajarkan Gue harus Mulai Berdikari pada waktu itu Dari kelas 3 SD? 3 SD Gimana nyari duit sendiri? Dagang Permain karet Wah Serius? Permain karet? Iya Lu kayak tukang cangcimen gitu Juan anak kecil Iya Gue bawa 2 bok gitu kan Permain karet tuh Dari bokap gue Jadi gue setoran sama bokap gue Dagangin sekolah Simpenin di meja 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 Kayak di bis gitu Karena apa? Karena memang dididik Atau memang gak mampu keluarga lu? Disebut gak mampu gak? Terlalu gak mampu juga Kayaknya gue mendidik Tapi pada waktu itu Gue juga jadi pertanyaan Kenapa gue seperti ini? Ternyata bokap gue tuh mendidik Padahal mampu? Mampu Makan masih bisa Makan masih bisa Kalau lu gak gitu Gak apa-apa? Ya gak apa-apa Tapi guenya pengen juga sih Lu nya pengen juga? Iya Oke Pengen membantu Ya disebut Cukup Ya gak cukup-cukup banget lah gitu Cuman bisa makan doang Terus kan kayak Gue tuh Di kampung tuh Kadang-kadang ada yang beli sepeda Dan yang lain-lain Gue pengen gimana caranya Kayak gitu Gak dibeliin dong Gak Lu harus nyari duit sendiri Harus nyari duit sendiri Walaupun dibeliin Jadi bokap tuh beli Beli harga 70 ribu Misalkan beli Sudah Pakai tuh Seminggu udah hilang lagi Kenapa? Karena ada yang beli 100 ribu Itu bokap gue tuh No lu bercanda sama gue Serius? Serius? Sumpah Jadi gue dapet ilmu secara tidak langsung gitu Untuk jual-beli? Untuk jual-beli Oh wow Itu gue sampe 5 sepeda tuh Waktu itu Lu bercanda lu Lu Enggak ini beneran? Gue disini gak mau bercanda Gue mau serius Enggak serius Jadi sepeda Kalau ada yang mau beli Dijual lagi? Dijual Dan hilang Terus gue tanya Beh Mana nih sepeda? Ada yang beli Lumayan untung 20 ribu Terus sepeda gue Tunggu seminggu lagi Dia cari lagi Dia cari lagi? Cari lagi ke loak Terus dia benerin Oh Bokap gue Dia benerin Buat dijual Sementara belum dijual Lu pake aja dulu Pake Gila Sebelum dia mampu untuk membelikan Sepenah Yang bagus Untuk gue Dan gak mampu waktu itu Dan gak mampu pada saat itu Iya Dan lu tuh jadi Artinya lu tuh Jalannya sebagai artis jalanan dulu Bisa dikatakan seperti itu Karena gue udah gak main Lu gak main di jalanan? Di Ke kampung-kampung Kayak apa Gak main kampung-kampung tuh gimana? Lu bawa grup? Enggak gue Bawa gitar Yang gitar tuh Ponakan gue Main gitar Gue nyanyi Kampung Itu umur? Itu SD Itu SD? Kelas 5 Kelas 6an Sampai SMP Lagunya Gue waktu itu Satu lagu Itu terus Lagu ayah Dimana Seri Akanku cari Itu deh Gue cari duit Gue cari duit Ah jad gila Keren deh Tiap hari itu Itu kan SD? SD Nah begitu Lu itu belum di Jakarta? Belum Belum Gue di kampung Nah lu pindah Jakartanya? Gue gak Pindah ke Jakarta itu Gue setelah gue masuk TV Jadi sebelum itu Lu belum pindah Jakarta? Belum Gue udah di kampung aja udah Bokap gue kan tukang baso Bokap lu tukang baso? Tukang baso Tukang baso apa nih? Baso Biasa Keliling Iya Bokap keliling Terus emak gue di Di warung Gila ya Jadi yang bisa nungguin Gila ya Kalau misalkan Bokap gue sakit Kalau gak ada gue Gak dagang Karena yang tau belanja Baso yang Jadi gue tuh Setiap hari pulang sekolah Irisin bawang Terus ngadonin baso Gila Beresin seledri Dan yang lain-lain Belum boleh main Sebelum beres itu Ke pasar Gue dari kecil ke pasar Dari SD Nih Beli ini disini Beli ini disini Sampai gue kenal Sama satu pasar itu Dan gue Kalau lu pasti Lu komedinya dari mana? Nah itu maksudnya Pertanyaan gue adalah Dari mana Lu begitu Terus tiba-tiba berubah Jadi seniman Berubah jadi komedian Padahal tukang baso Harusnya Karena bokap gue tuh Kalau Israel sama tukang banyol Jadi Bercanda Tukang pasar Bercanda Terus cerita-cerita Anekdot Sama Pelanggan-pelanggan Sering bercanda Jadi Terus apresiasi Tapi lu pernah susah banget Pernah susah banget Ya pernah lah Ngalamin Dulu waktu kecil Waktu kecil Waktu kecil ini SD-SD itu Tapi Ketika gue Bas begitu SMP Gitu Ya gue Paling bisa makan doang Cuman gue gak bisa jalan Gak bisa apa Jalan-jalan itu sama temen-temen Ya tapi lucu ya Maksudnya gini Gue juga waktu kecil tuh Susah lah Sama keluarga gue Gue juga susah Tapi kalau lu inget-inget ya Ini menarik nih Pada saat kita ada di saat itu Kita gak merasa susah loh ya Kayaknya ya memang hidup tuh begitu Iya Iya kan Iya Tapi kita diajarkan untuk Bagaimana gak susah Iya Jadi kita tuh berpikir terus gitu Kayak gini Gue SMP nih ya SMP Gue adopsi cerita anekdot Dari almarhum guru gue Uci Terus bokap gue Dan yang lain-lain Cerita anekdot Terus Gue ceritain di sekolah Cerita anekdot Tawa semua tuh Tawa Wah seneng loh Besoknya nagih Anekdot lagi dong Jadi gue otomatis harus cari Apresiasi kan Itu yang membuat gue tuh Kemana-mana Jarang di rumah tuh itu Dapet anekdot lagi Ceritain lagi Ketiga kalinya Gue berpikir ya Bisa jadi duit nih Gitu kan Nah Anak-anak tuh Perempuan kebanyakan Nek Tisna Udah kan Tisna kan Tisna anekdot lagi loh Oh capek gue cari materinya Juga susah Gue bilang Kalo mau bayar loh Bayar tuh selawai-selawai Itu tuh umur berapa? SMP 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 lu nyari duit Dari cerita komedi Iya Anjing 25 25 25 perak tuh Jadi gue bisa Makan baso Bisa makan enak Itu Dari bercerita komedi Anekdot Iya Makanya gue tuh Pergaulan gue tuh Sama tukang beca Sama tukang sado Supir angkot Terus Pemuda-pemuda Karang Taruna Dan yang lain-lain Karena mereka banyak Anekdot Yang mereka cerita Terus gue adopsi Nah ini bro Gue tuh Kemarin dengerin Adalah orang ngomong gitu ya Jadi Ceritanya tuh Ada seorang komedian dulu Dia ini Merasa bahwa Dirinya itu Sekarang Tidak lucu Jadi ini cerita nih Cerita Gue denger Gue lupa gue dengernya dimana Dia merasa gak lucu Terus dia ngomong sama temennya Kok kenapa ya gue sekarang Kok gak selucu dulu ya Terus dia mikir Dia ngomong ke temennya Mungkin gak ya Gara-gara gue tuh sekarang Rumahnya dipenuhindah Gue tuh sekarang begini Begini Sedangkan dulu tuh Gue ngumpulnya sama tukang beca Gue ngumpulnya sama apa Jadi Sehari-hari gue tuh Beda banget sama dulu Itu tuh Berarti lingkungan dong ya Lingkungan Ngaruh Gue bisa punya cerita anekdot Karena gue main kemana-mana Kumpul Dengan orang-orang Sambil main gapleh Cerita ketawa-ketawa Banyak anekdot Banyak kelucuan-kelucuan Makanya sampe sekarang Akhirnya lo ngumpulin Banyak seniman di rumah lo Untuk mempertahankan hal itu Karena kalo engga Lo udah nikmatin ini Lo kayak sendiri Lo punya rumah sendiri Habis ide lo udah pasti Wah Wah Itu Banyakan ide-ide Gue perhatiin Wah ini gini nih lucunya Bisa jadi sebuah inspirasi Dan itu tidak mungkin dapet Ketika lo nyaman Iya Nyaman banget kan Iya Wih seni banget itu ya Iya Kayak seperti itu Iya loh Ya menarik ya Karena lingkungan mempengaruhi Lucu-lucu tuh kan dari sana Lagi main gapleh Ngatain-ngatain orang Iya Ada orang lewat Ini Jadi komedi Banyak loh kelucuan-kelucuan di Keseharian Dari anak gue Dari Pembantu Terus dari karyawan Temen-temen yang ada disitu Dan artinya lo harus peka melihat hal tersebut Iya Iya Oh ini nih Kadang gue kalo misalkan lagi ngobrol Sama Pembantu Ini gini ya Terus Muter Otak gue tuh muter Oh ini kalo diginiin Gini nih Gini nih Oke juga nih Gitu Iya Karena gue ga Gue ga selucu Di TV gitu Kalo di rumah Lu malah tingker kan Lu berpikir Terus Liatin Kadang-kadang lah Berarti lu tuh observer Mengobservasi Bener Apa yang menarik Ini bisa jadi komedi Betul Kayak Almarhum guru gue Uci itu kan Gue ketemu tuh Kelas 5 SD Sama dia Dia itu seniman Dia bisa main gendang Dia ya seniman daerah lah Gitu kan Nah gue liatin Enak banget ya Main gendang ya Gimana ya caranya Kalo gue di rumah terus Gue ga bisa main gendang dong Karena gue ga punya gendang Akhirnya gue terus deketin tuh Uci tuh Gue disuruh apa aja Gue mau Disuruh-suruh mau Yang penting Asal gue bisa main gendang Dan gue bisa main gendang Dari situ Sebelum gue sekolah seni Oh Wow Belajar bener-bener Lu belajar di jalan ya Belajar di jalan Tapi akhirnya lu sekolah seni terus Sekolah seni Gue SMKI Duitnya dari Orang tua masih Duitnya dari Orang tua ga sih Tapi Gue mencoba untuk Sehari-harinya itu dari Ngamen dan manggung Ngamen dan manggung Ngamen di jalan-jalan Berarti diusir gitu pernah Pernah lah Pernah lah Ga ada Ga ada yang punya rumah Yang punya rumahnya ga ada Tapi dia keluar dari rumah Terus gue pergi Ga ada yang punya rumahnya ga ada Lah lu siapa? Lu di rumah Pergi Sampai gue nyasar Ngamen ke Bandara Husein Hah? Saking ga tau jalan dulu Saking ga tau jalan Dulu kan ga ada GPS Iya bener Iya kan? Ini kok ga ada rumah Gimana rasanya Seorang seniman jalanan gitu Ketika ngamen Terus ditolak Diusir tuh sedih ga sih? Atau biasa? Itu udah suatu yang Yaudah Emang begitu Karena gue ada ajarkan Sama orang tua gue ya Seperti itu Artinya ya Ga perlu kita Sedih Yang penting lu Terus berusaha Dan lu ga nyolong Lu ga nyakitin orang lain Kalo lu disakitin Dengan Lu udah capek-capek nyanyi Terus ga dikasih duit Terus lu sedih Ya Jangan berhalap Kamu jadi orang sukses Mental berarti Mental berarti Iya Dan Lu nyangka ga sih Sampai kayak begini Gue nyangka Lu nyangka Ini ga banyak nih Orang jawab lu nyangka Kenapa bisa lu nyangka Gimana caranya lu bisa tau lu sukses Karena Gue yakin bahwa Ada orang Wah gue ga mimpi nih Gak mimpi nih Bisa ada disini nih Kok gue bisa begini Kalo gue Lu memang mimpinya ini Mimpi Memang gue dari kecil Pengen menjadi Seorang penghibur Dan gue harus ada di titik ini Lu harus Lu harus ada di titik ini Iya Dari dulu lu berpikir bahwa Oke gue akan terkenal Gue akan di TV Gue akan hibur masyarakat Indonesia Udah ada dari dulu Yes Gila Gue yakin itu Gila Berarti itu udah goals tuh Iya Gue yakin Mungkin gara-gara itu Makanya lu Gimanapun Berusaha Semikian lupa Supaya nyampe ke titik itu Betul Dan sampe saat ini Pun gue tetep berusaha Tetep belajar Sampai ke Titik Mempertahankan Gue sampe menutup Mata gue Gitu Orang tua lu gak nyangka kali Orang tua ya Ada sedikit Gak nyangka Ada sedikit Nyangka juga Yakin juga Karena gue diajarin Sama orang tua Ilmu yakin Kalau lu yakin Pasti ada jalannya Terutama Bokapnya Bokap Jadi lu Kalau lu mau Usaha Terus pelajari Jangan malas belajar Itu Padahal bokap gue tuh Galak banget Bokap lu galak Dalam hal ngajarin Atau galak aja Ya dalam hal Kalau gue membuat Sebuah kesalahan Gue berantem Misalkan Yang salah tuh Temen gue Tetep lu yang digap Tapi yang disiksa gue Gue tuh disiksa Sampai pake Rotan Rotan Sapu lidi Terus pake Lu gak ngalamin gak Lu pake sarung Sarung dibikin Buntut monyet Terus ujungnya batu Oh Serius Masa gue bohong Tanyain Nyokap gue masih ada Dan lu gak Dendam Waktu itu dendam Mati itu dendam Makanya gue keluar rumah Sampai Gue gak pernah pulang Tiga bulan sekali Empat bulan sekali Dan gue hidup di jalan Disitulah mental gue digodok Gue harus Nyari makan sendiri Gue ketemu sama orang Gue deket Terus sama tukang warung Terus gue Bantuin Cipsi piring Gue cuman buat makan Sedih ceritanya gue tuh Gue disiksa mulu Mending keluar Iya Waktu itu dendam Kenapa sekarang lu bisa bilang Waktu itu dendam Artinya sekarang lu ngerasa Bahwa itu Harus Dulu gak kepikir Kalau itu adalah modal Mengajarkan Gue yang baik-baik Sebetulnya Dan emosi kita Kadang-kadang Gak tau kan Iya bener-bener Itu gak tau Nah gue pas kepikir itu Pas Ketika Gue menjadi sesuatu Baru Ini nih Kalau gak ada itu Lu gak jadi sesuatu Gak mungkin Dan gue gak liar dong Pemikiran otak gue Gak bakalan liar Gak se-kreatif Apa Kalau kita ada di rumah Terus Iya karena lu harus survive kan Iya Lu harus bertahan Lu harus sukses Gimana caranya lu nyari duit Iya Apapun harus lakuin Bisa jadi Dan gue dicuekin Sama bokap gue Biarin aja Ngapain dicari Biar dia usaha Biar dia mikir Emang mau sama gue Terus dia hidup Dia sendiri Ntar Bokap gue Itu ya orang-orang Jaman dulu tuh Begitu tuh Iya makanya gue tuh Bokap gue tuh bebas Dia di rumah Mau ngomong apa Anjing lu Gitu kayak begitu Bebas sama gue tuh Toyor-toyoran Sama kayak gue Maiki gitu Tapi kalau marah marah Tapi kalau marah Gue takut Nah ini dia Gue tuh pernah berpikir ya Kan sebenernya Ajaran-ajaran orang tua kita dulu ya Itu luar biasa ya Tapi gue pernah berpikir gini Kita kan gak bisa gitu Ke anak kita ya Iya Gak ya kan Iya juga Iya Gak mungkin lah Iki salah lu gaplok gitu Lu pukul rotan kan Gak mungkin kan Nah anak kita Belajar dari mana ya Akhirnya kita menimbulkan Generasi-generasi Yang tidak tahan banting Gak sih sebenernya Tapi dari Sisi perbal bisa dong Ngobrol Tentang pengalaman kita Masalah mental Dan yang lain-lain Tapi kan dia tidak pernah merasakan Susahnya hidup Itu kan gak pernah ngerasain Anak lu gak pernah ngerasain Anak lu gak pernah ngerasain Iya Gak Gak pernah ngerasain Tapi kalau Iki Pernah ngerasain Oh Iki karena udah Paling tua ya Dia tau Perjalanan lu Iya Dia tau Gue gak bisa bayar kontrakan Iya Kalau beli susu Gak ada Gimana dia tau Gitu Tapi setidaknya Kalau misalkan Kan Zaman udah beda dong Gak harus sama anak Tuh kita Gimana-gimana Akhirnya menit Mungkin kalau bokap gue dulu Ya hanya itu yang bisa dilakukan Tidak ada pilihan Karena gak punya apa-apa juga Iya bener sih Gak punya apa-apa juga Iya Gue tuh kemarin sama Aska kan Karena di rumah aja kan Dia tuh kan Suka bela diri ya Suka bela diri Cuman kan jadi stop nih Gara-gara Corona nih Corona Terus kan akhirnya Gue ngegym gitu Terus ya Males-malesan gitu Sekali gue ajak Males Main Terus males Terus main gue bilang ini Gue awalnya marah Gue bilang Kamu begini banget sih Hidup kamu gini-gini Tapi tetap aja besokannya Males gitu Gue udah marah Akhirnya gue capek Terus gue bilang gini sama dia Cah Apapun yang kamu mau Gak pernah Papa tolak Papa cuman minta kamu Di rumah Main gak apa-apa Tapi olahraga deh Papa cuman minta itu doang Kamu gak ngakuin Kemarin-kemarin Kecewa Karena apapun yang kamu mau Papa kasih Dan Papa minta itu Kamu susah banget Dari ngomong gitu Besokannya mau ngulai lo sendiri Jadi Sometimes Kata-kata kita juga Ngaruh Bisa ngajarin anak juga Ngaruh Ngaruh Tapi kalo misalkan kita keras sama anak Kadang-kadang Anak tuh bisa Yang berpikiran Untuk jaman sekarang ya Kok gue gini banget Dia bisa jauh sama kita Nah kenapa ya Kalo dulu gak kan Dulu jauh Dulu ya jauh ya Iya jauh Karena gue kan mengakukan hal ini juga Karena pengalaman juga Oh iya Lu akhirnya lu keluar dari rumah Iya Yang jadi masalah adalah Untung lu kan Tidak semua Lu ya dong Iya Bisa aja Bisa aja keluar dari rumah Jadi hancur loh Jadi bandar narkoba gimana Ada loh orang-orang yang seperti itu Banyak Banyak banget Yang gak sukses banyak banget Nah tapi apa yang ngebedain lu gini Maksud gue ketika lu Beti sama orang tua lu Lu ribut Lu keluar dari rumah Kenapa lu tidak hancur Karena gue pengen membuktikan gitu loh Gue bisa kok makan tanpa Orang tua gue gitu loh Jadi ibaratnya gini Oh bokap gue nyiksa gue Gue gak dikasih makan Gue diusir Oke Gue bilang Emang gue gak bisa Banyakin lah silaturahmi Banyak silaturahmi Banyak temen-temen gue Ya tapi kenapa gak negatif larinya Ya ngapain juga dad Nuh banyak bila orang kayak begitu kan Ya kan itu orang lain Nah iya gue ngerti Tapi kenapa lu gak Karena gue diajarin Sama orang tua ya Hal-hal yang baik Karena apa Karena pernah gue mabok Ketahuan Idul ada Gue disiksa Abis bro Anjing lu mau jadi anak apa Lu bangke lu Cepet Udah Itu Apalagi gue narkoba Ayo coba Gimana Nah disitu Gue juga diajakin Temen-temen gitu Ayo minum-minum nih Gue punya duit loh Ya Ya iya Lalu bisa nahan Bisa Oke Ya untuk menghargai Gue ikut lah Ya Sosial aja Tapi gak terus Kan dari situ kan yang gue pikirin Apa coba Gue Temen-temen minum semua gitu Gue yang beli Berapa Harganya berapa Harganya 20 ribu 22 dong Kan gue yang beli Ngambil 22 Set Beli Batolnya Gue kumpulin Den Yangka orang baik kan Gila baik banget nih Sula ini Ini udah gue beresin Gue simpen Gue kumpulin Banyak banget Lu jual lagi Jual tukang rongsokan Situ gue bisa makan Gue minumnya Cuman satu seloki Berarti otak lu Gue pura-pura Gue udah Gue udah Ngekuat nih Berarti otak lu Bisnis tuh Gara-gara Bapak lu beli sepeda Dibenerin dijual lagi Dari situ gue Jual lagi Gue sampe kalo misalkan siang Udah gak Eh Gak mabok lu Mabok dong Ini menarik banget ya Artinya Seseorang bisa ada Di lingkungan negatif Tapi dianya tidak ikut Diwarnain sama lingkungan itu ya Gak terlalu Walaupun kita ikut Tapi gak terlalu Gak kecemplung abis gitu Alhamdulillah Nah gimana caranya Lu bisa ngontrol anak-anak lu sekarang Apalagi Iki Gue ketemu Iki Gue pernah cerita sama lu Gue ketemu Iki di bandara Lagi terbang pesawat Kan dia udah sendiri kan Udah tanpa lu Ya kan Gimana lu bisa ngontrol Iki Atau anak lu yang cewek Yang satu lagi Masih kemudahan lah ya Bahwa mereka Bisa ada di jalan yang Bener tanpa keras gitu Ngajarnya Selama ini Gue anggap mereka bener Dan Iki tuh sopan banget loh Karena gue ajarkan seperti ini Iki tuh sopan banget Waktu dia ketemu gue tuh Dia sopan banget Gue gini bro Bro Lu sama gue lu boleh Lu mau anjing-anjingan Usaha sama gue Lu mau APK Silahkan Tapi sama orang lain Lu harus hormat Nih Kunci Beneran Gue seperti itu Karena gue gak ngalamin Kayak Kayak Posisi lu sekarang Yang berbeda Zamannya Gue gak keras Bisa dikatakan Sama Iki Cuman gue Bro Tuh Hati-hati loh Jangan sampai gini ya Insya Allah Ya Udah Dan dia ngerti Insya Allah Ngerti Dan sampai saat ini pun Gak pernah melakukan Hal-hal yang Negatif Itu pak Plek ketipelek Sama yang gue lakukan Sama Aska Pasti Gue udah lihat Beneran Jadi gue bilang sama dia Cah Sekolah internasional Ngomong Inggris kan Inggris kan Fak-fak-fak-fak-fak Gitu-gitu terus kan Dia ngomong gue Dia bilang Kamu mau ngomong gitu Sama papa Depan papa Mau ngatain papa Begini Silahkan gak apa-apa Tapi kalau kamu gitu Ke orang lain Yang lebih tua daripada kamu Betul Papa marah Sekarang Gue di gini Kalau papa gak bakalan Sakit hati Nah Nah itu Tapi kalau kamu Sama orang lain Kamu gak tau Dia sakit hati Atau tidak Jaga lidah kamu Kalau sama papa Silahkan Kalau kamu pengen Seperti itu Ungkapkan Semuanya Semua anak gue Rijuan Rijuan itu udah kayak Temen banget bro Gue pulang Berpulang nih Gimana Ada orang tua Yang begitu Diam aja Gue doang Gue gak ada harganya Dia udah biasa Tapi dia bisa Menanam itu Dia bisa tahu Ketika dia ada di public Ada di tempat orang lain Dan ketika ada orang lain Ada public Atau di luar Dia gak akan gitu Jadi dia akhirnya tahu Momennya kapan Harus begitu Dan boleh begitu Tapi kalau di Keceplosan Kalau di jalan Keceplosan Gitu Kalau di tempat Orang tanya Di tempat Tapi kalau misalkan Di tempat bokap gue Kan rame Semuanya kan tahu Disitu mah udah Bebas Keluarga bebas Kayaknya gue Menarik ya Bisa kayak begitu ya Yang penting Yang penting gue bisa ketemu Terus sama lo Bro Kerja dulu Oke Udah Masing-masing Kegiatan masing-masing Gitu Ikin gue ini lagi di rumah Iya Tapi lu kehilangan gak sih Iki Enggak Enggak ya Karena lu masih ada yang lain Bukan karena ada yang lain Gue gini deh Gue sempet sedih ya Nah itu maksud gue Iki baru 20 tahun Dia udah ninggalin gue Sebelum gue inget Flashback ke pengalaman gue Dia Lah gue ninggalin Bokap sama nyokap gue Dari SMP Gitu Akhirnya Karma ini Itu yang bisa membuat gue Ya udah lah Ya udah lah Gitu kan Yang penting masih komunikasi Dan yang lain-lain Tapi sedih mah sedih dong bro Ada Kalau sedih mah ada Gue bisa nangis bro Di kamar Iya Itu kan yang anak kita Gak pernah tau kan bro Iya Gak usah gitu bro Aska Jamannya Aska Kalau ke sekolah digandeng Terus tiba-tiba gak mau digandeng Itu kan hati sakit ya Iya Iya kan Gila dulu digandeng Dulu gini Sekarang digandeng Kalau dilihat temannya Dilepas gitu kan Tapi gue gini ya Kadang-kadang Iki tuh dari zaman kecil Itu dia kalau Disini Anak pelawak Anak pelawak Dia suka nangis Suka nangis gitu kan Yang gak berani gitu Ini pada saat lu belum terkenal Belum terlalu terkenal Tapi gue udah Udah di TV nasional Waktu itu Karena ikutan audisi Waktu itu kan Nangis-nangis gitu Sempet dia tuh Kok bokap gue Gini ya diketawain orang Dia sempet berpikir Seperti itu Tapi kesini-sininya Dia berpikir loh Bokap gue emang Diketawain orang Tapi dia bisa menghidupi Keluarga Bisa Gue pengen apa aja Dia bisa beliin gitu Dia sampai-sampai Waktu dia manggung Kalau gak salah Dia sampai masuk berita kan Jadi ada yang bilang Mana si Sule gitu Dia sampai Marah dia Marah dia Berarti dia tuh Sayang banget sama lu Sopan Dia orang tua Dia ngomong gitu Dia dipanggung Dia dipanggung Ngomong gitu Oper dia Dan gue tau cerita itu Dari Rekan-rekannya Iki Terus gue Anjing gue sedih loh Gue pancing Gue sedih loh Gue sedih dengerin Iya Dia Ya Dia dari Oper-oper itu Ketika gue Di Porsche Dia Berusaha untuk Membelas orang laki-laki Dengan monolog dulu Gue nangis Liat itu Ternyata dia Yang Jauh sama gue Tuh dia Pemikirannya Berhatiin gue juga Gitu loh Tapi gue bilang Gak boleh Seperti itu Emang Bokap lo Ya emang Seperti ini Gitu loh Emang pelawak Ya kalo Lo gak diketawain Gagal loh Iya Artinya mungkin Kok gak sopan ya Bokap gue Sejelek-jeleknya Bokap gue juga Tetep dia orang tua Intinya itu Tapi akhirnya ya Udah Lo bawa enjoy aja Lo mainin aja Dibikinin Candahin aja Gak apa-apa Nama bokap lo siapa Deddy Misalkan itu Eh mana si Deddy Dikal gituin aja Daripada lo marah Gak bisa bro Gak bisa Gue naraposisi gue Di dia sih gak bisa Iya sih Gak bisa bro Iya sih Dia bangga sama ayahnya lah bro Dia sayang Dia bangga Dia ngerasa bahwa Ya lo panutan dia Ketika ada orang Yang ngomong begitu Mana Sule Dan itu kan Gini loh Gue Gue aja Gue Tidak mungkin ketemu Sama Iki Terus ngomong Mana Sule Gak mungkin kan Iya Gitu kan Dia kan bangga banget Sama lo gitu Dia pasti marah Iya Tapi ya Gimana ya Ya tapi berusaha sih gue Untuk mencoba ya Biar dia juga Gak jelek di Masyarakat lah Iya kadang-kadang Karena kalau gitu Katanya oh Sensitif banget Iya Kayak seperti itu Tapi gue semoga aja Dia tuh hanya Saya apa Dibawahnya Sambil bercanda Lu harus tau Ya gue memang gini Gitu loh Udah Gak usah Dimasukin ke hati lah Gitu Iya Tapi karena itu Because of He love you so much Iya sih Ya gue terharu juga sih Kayak sampai seperti itu Terus yang ceritain Tapi lu jijik sama gue Begitu lu denger gitu Lu bangga gak Lu seneng gak Ya seneng Iya kan Menangis deh Iya kan Begitu anak lu ngomong gitu Kan gila Iya Kayak putri Misalkan kan Yang kelihatan Kayak yang gak deket Tapi Kayak di sosial media Terus dia misalkan Dia lagi pacaran Itu kan Weh putri bucin nih Terus putri balas lagi Kan di instastrolinya Ya dong Siapa dulu Ayahnya Ayah juga lagi bucin Dijadikan komedi Iya Kayak seperti itu gitu Itu kan seneng banget Mereka gue gitu Ibaratnya Akra banget gitu Tapi anak tuh Lu tau gak Gue tuh pernah bermasalah Sama anaknya Uya Kenapa Jadi Ya mungkin Mungkin Karena gue dan Uya nya yang salah juga Gue nya salah Uya nya juga salah Jadi gue tuh suka ceng-cengan sama Uya Jadi dari dulu tuh Kalau gue ceng-cengin dia tuh Ya memang gue udah saling tau aja Suka ceng-cengan aja Terus kadang-kadang Di acara Hitam Putih kan juga kan Gue bilang Mana tuh Masuk aja ke acara Uya Ada alay sekalian gitu Gue suka ngomong kayak begitu kan Padahal gue sama Uya nya deket Karena studionya juga depan-depanan gitu Cintanya Benci sama gue Kenapa? Karena menurut dia Gue menghina bapaknya Jadi Jadi Oke oke gue paham Jadi ini Uya yang cerita Dan akhirnya cintanya ketemu gue Cintanya ketemu gue Nangis pada saat itu Jadi satu saat Uya nya tuh nepon gue Nelpon gue Tiba-tiba Tiba-tiba kalau gak salah Gue lupa cintanya Si cintanya WT banget Terus bentar ya Bentar Taruh gitu Terus dia ngomong Kenapa ya? Kenapa cinta? Gak suka sama Uya Ngatain papa Begini-gini Kurang ajar Gak sopan sama papa Sambil nangis Cintanya tuh nangis banget Terus Uya nya bilang Uya nya bilang sama cinta Hah cinta? Papa gak ada apa-apa Sama Uya Ini bercandaan semua Enggak Begini-gini Sampai akhirnya diterangin Sampai akhirnya gue ketemu Sama cintanya Sampai cinta kita tuh Bercandaan Gini-gini Akhirnya ya sekarang Ketawa ketiwi gitu Sekarang malah diketama anak gue Iya Cintanya malah diketama anak gue Sampai lu kena prank ya? Iya sampe gue kena prank Nah Tapi Yang gue pelajari adalah Gue bilang mau ya Ya Tapi dari sini artinya ya Ini menarik loh Kadang-kadang Kita gak nyadar Tapi Anak kita tuh sensitif loh Tentang hal seperti ini Pasti deh Sensitif loh Ya kayak gue aja yang Gue pernah diusir Gue pernah disiksa Ketika bokap gue ada yang mukulin Gue yang maju dibuan Ya kan Gue pukulin lagi bokap gue Kayak gitu Ini boleh minum ya? Boleh lah Minum lah Enak disini dikasih air Ketempat Android gak pernah Emang gitu Kau sih paling teh tono doang Teh tono Pernah jadi air Gue nonton lu yang jadi RW RT RW Itu Dan Oke Gue sih gak mau ambil waktu lama ya Tapi gue pengen ini tuh berkesan buat pendengarnya gitu Iya Banyak banget orang-orang yang Sekarang Apalagi zaman sekarang nih Nyeri duit susah Betul Melawan malas Nah itu dia Melawan malas Melawan malas Gue Semua pembantu karyawan temen-temen gue Yang ada disitu Gue gak pernah Lu jangan malas Lu jangan malas Tapi lu liat gue kerja Gue tidur jam 3 pagi Jam 8 gue harus bangun Jam 6 gue harus bangun Bangun Anak harus sekolah Dan yang lain-lain Gue harus kerja Habis itu gue Apa namanya Bikin konten Youtube Dan yang lain Gue perlihatkan aja sama mereka Karena susah juga Kalau dikasih tau juga Bercuma Bercuma Disiplin waktu Dan yang lain-lain Melawan malas Melawan malas Karena memang kita malas Sebenernya Malas Iya kan Banyak pegawai-pegawai gue juga yang malas Pembantu-pembantu yang malas Karena gue sempat ngobrol tuh tadi Gue bilang Gue tuh pribadi Gue juga malas Lu kalau bisa malas ya malas Malas Kalau gak dipaksa ya kita malas Kalau gak dilawan Malas Gak dilawan ya pasti malas Makanya hidup itu yang paling sulit Melawan malas Dan orang-orang kadang-kadang komplain Wah kenapa gue begini-begini-begini Tapi dia gak nyadar Kalau dia sendiri malas Iya Gue kayak ginilah deh Kayak misalkan Gue ada beberapa lagu ya Ada beberapa lagu Gue tuh gak berpikir Bikin sebuah lagu itu Lagu harus dibeli sama orang Lagu harus dipake sama orang Atau lagu harus meledak Gue kapanpun berkarya Hampir setiap hari Setiap malam Mau bagus Mau gak Rekam 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 Mau be worse-nya Oke Mau gak Gak jadi masalah Lu gak pernah tau kan Gak pernah tau Gak pernah tau Iya Kayak lagu Mimin Itu sebelum diproduksi Itu udah gue nyanyiin Di OPJ waktu itu Sarangheo Itu di OPJ Gue nyanyiin Dan gue gak berpikir Kalau itu ada yang beli loh Iya Terus gue duet sama orang Korea Iya Iya Nobody know ya Smile you don't cry Dan yang lain Gue nothing to lose aja Gue gak berpikir itu akan menjadi duit Karena yang membuat malas anak-anak jaman sekarang itu adalah Ada duitnya apa gak nih endingnya Ada duitnya gak Lu bikin aja Itu yang gue didik sama Kayak Yujeng, Ajun dan yang lain-lain yang ada di rumah gue Lu berkarya aja jangan mikirin duit Duit lu gak ada duit masih ada gue kok gitu Tapi lu punya karya Suatu saat karya lu akan diri Iya bener Gue juga gak nyangka loh Lagu Mimin bisa dibayar mau Iya bener Gue gak mikir dulu Lu lagu begini Cuman main-main doang Bener sih Bener Gue setuju Sama lah Kayak gue ketika bikin podcast ini gitu ya Gue ketika bikin awal gitu Apa ada orang mau dengerin orang ngomong sejam Yang penting lu berkarya kan Ya itu gue buat aja udah terus Buat aja bodo amat Gak ada yang nonton Gak ada yang nonton Lama-lama tiba-tiba meledak gitu aja udah Tiba-tiba Bisa belasan juta yang nonton Kan gitu Gitu Tapi ketika lu berpikir Udah di awal udah mikir nih ada duitnya apa enggak Nanti gimana dan sebagainya Maju mundur deh Maju mundur gak jalan-jalan Maju mundur Ah kalau gak meledak gimana ya Ah kalau gak ada yang suka gimana ya Gak jadi-jadi Gue bikin aja Gagal ya gagal Ya gak gagal Gak jadi masalah Bener gak? Gagal gagal Banyak lakukan Karena hidup lu Dari kecil Sudah sering mengalami kegagalan Itu mungkin Iya Dan itu menjadi biasa Sama kayak gue Ya biasa gagal gitu loh Ya udah gitu Kayak gak pernah gagal aja Dalam hidup gitu kan Bener Ya udah gagal Jadi ya Nothing to lose aja Gue sampe saat ini Mau bikin lagu Bikin Studio ada gitu Udah Kadang Gak usah Ini meledaknya ya Ini gak? Iya Gak Ini gue cita Ini bener Tapi pada saat gue bikin ini Bikin studio ini doang nih Kan Sebenernya studio ini tuh Termasuk mahal pak Ini nih studio ini Mahal Gara-gara apa? Suara harus kedap Jadi kan atap Dibunerin lagi ya Kompleknya kan Bener Jadi suara harus kedap Disini harus kedap Peralatan apa segala Pokoknya mahal lah gitu Terus Waktu itu gue ngobrol sama temen-temen gue Gitu ya Ada sama cewek gue juga Gitu Terus ngobrol Yakin bikin beginian Dan kalo gak ada yang Kedenger gimana? Orang ngomong sejam Mau lu didengerin Di Youtube Gitu kan Terus gue bilang Gini deh udah deh Bikin-bikin dulu udah Duitnya ada ya? Gitu Kalo gak ada duitnya Kita ngomongnya berbeda pasti ya Duitnya ada ya soalnya ya Udah bikin-bikin dulu Masalah jalan gak jalan Bodo amat bikin dulu Udah jalan nih Gue bikin jalan Yang nonton gak ada Awal-awal gue Karena di jaman itu Siapa yang mendengerin Orang ngobrol sejam ya kan? Yang nonton gak ada Udah Biarin Terus aja jalan Terus aja jalan Terus aja jalan Sampai akhirnya meledak Begitu meledak Gue berpikir Kalo dulu gue berpikirnya Ragu-ragu Aduh Gak jadi Gak jadi loh Gak jadi deh Bener Lu kan suka bikin program Dan apa-apa gitu kan Kalo misalkan Program ini di TV ini nih Harus ini nih Harus oke nih Harus oke Maju munur Pasti lama Bener Tapi kalo Udah nih Ini aja dulu Dan orang-orang itu Taunya lu Adalah ketika lu berhasilnya Sama Orang tau gue ketika gue berhasilnya Mereka gak tau Berapa program TV gue yang ditolak Iya Diputusin kontrak Diputusin kontrak Iya kan Kita gak bisa ngapa-ngapain Betul Kontrak masih ada Lu gak bisa ngapa-ngapain Kalo udahan mah Udahan aja Iya Orang-orang tuh gak tau sebetulnya Jadi dia tuh hanya melihat Kita yang sekarang punya mobil Punya rumah Itu Itu yang pelajaran yang gue dapet ya Gue dulu ketemu sama Parto Ketemu sama Pak Haji Jojon Dan yang lain-lain Gue ngobrol Gue ngobrol Yang gue tanyain adalah Prosesnya Bukan Kebanyakan sekarang nanya Kok langsung hebat ya Sekarang gue udah punya mobil Gimana tuh caranya Kan Gimana tuh caranya Iya Bukannya prosesnya yang dia tanya Prosesnya gimana Makanya gue sering kasih tau Sama mereka yang pengen tau Ya gue Harus berusaha Mental dan yang lain-lain Harus berani lu gagal Gue juga dulu sering Dulu jamannya Di Indosiar tuh Pesta Gue gak masuk Gagal Humor ala mahasiswa Waktu itu masih SMA Kita nipu tuh Bikin Nomor induk Mahasiswa Gue Ikutan Gagal Gagal Yang menang Untung Blankon Terus si Denny Cagur Itu kan ketiga Kontrak sama RCTI Gagal Dan lu gagal Gagal Dari tahun berapa Dan gue Lu tuh di Api ya Gue dari 94 Enggak lu berhasil dimana sih Api Api kan 2005 Gue dari 94 Mulai ngelawak Terus 94 Kebutan lomba ini gagal Ini lomba ini gagal Ada yang juara juga Ada yang gak juga Tapi kan orang gak ngeliat ini kan Gak liat Orang gak liat Gak liat Tiba-tiba enak Hoki-nya bagusnya Tiba-tiba Naik Hoki-nya bang Tiba-tiba naik Banyak deh Dia ngomong gitu Tiba-tiba naik di ini Gue percaya tuh Hoki tuh gini bro Lu punya kemampuan Lu gak berhenti Ketemu momen Nah Itu hoki tuh Iya Sebetulnya kita punya hoki Tapi bagaimana caranya Kita menyambut hoki itu Sebetulnya Iya gak bisa ditungguin Ada hoki Kita diem di rumah Membuat apa Itu sama kayak Gue inget banget acara The Master Gue heboh kan Master dulu Oh itu ya Lu tau gak Gue pernah nawarin Ke salah satu TV Ditolak Bukan ditolak Bukan ditolak Ditolak masih mending Eh bagus nih Tapi Kita mau ambil Tapi Mas Dedy Bantuin kita Kita gak mau ada Mas Dedy nya di TV Sumpah Karena pada saat itu Gue udah gak ada acara TV Jadi gue udah lama hilang Oh oke Nanti kita mau pake si A Si B sama si C Nah mas Dedy tolong Bantuin kita dari belakang Acaranya diambil Tapi itu digituin Wah mau gue Dan The Master Hampir ditolak Berapa TV Semua nolak Semua nolak Semua nolak Gue sampe waktu itu Apa yang berpikir loh Karena mereka nolaknya gini Gini mas Siapa yang mau nonton Acara sulap di tanding Acara sulap di tanding Siapa yang mau nonton Mendingan mas Dedy main show Sendiri Tiba-tiba Begitu diambil Jalan Weboh Luar biasa Wah gila Wah punya acara The Master Gini-gini-gini Gak ada tuh yang tau Ceritanya gue nyamperin TV Satu-satu Dicuekin Didiemin Ditolak Enggak Gak ada yang tau itu Proses Proses Mahal itu proses Casting Hmm Lu pernah casting Lu pernah casting Kemana-mana Ditolak Casting quiz Itu ditolak Gak lucu Udah Banyak sering Ngalamin hal gitu Cuman uniknya nih Gue masuk ini ya Iki tuh tau Dari mulai kecil Sampai Dia umur Lima tahunan Kalau gak salah Tahun 2005 Dia umur berapa ya Jadi dia nonton di TV Waktu itu masih TPI Hmm Ayah-ayah Tuh ada Audisi lawak Ikutan Ntar ayah menang Dia ngomong gitu Iki ngomong gitu Dia pingin lu menang Nah posisi waktu itu Gue udah Bubar sama SOS Hmm Udah masing-masing Nah gue sama Berarti ini setelah Api tuh Masih SOS gak sih Masih SOS Ya berarti setelah api dong Bukan Api Pertama kali tuh api gue Pertama kali tuh api Belum ada SOS 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 dong Iya SOS Berarti jadinya ini setelah api Enggak Pas api Pas api Pas api Posisi gue dulu tuh udah Gak sama SOS Oh lu tuh udah gak sama SOS Sebenarnya Sebenarnya Ini nih baru gue ceritain Temen-temen Nah Gue udah sama Kang Uci Almarhum Ucok dan yang lain-lain Di Lapidut Lawak Kacapidangdut Oke Anak-anak tuh gak mau deh Dawalnya Gue paksa Kenapa lu gak pake yang ini? Karena umurnya deh Udah pada tua Gue bing Aduh gue mau masuk lagi Gue disuruh sama anak lu Tapi gak punya grup Dan itu lu disuruh sama anak lu? Iya Si Iki Si Iki Iki Anjing Ayah menang Anjing Ah udah gak usah mikirin menangganya Ki Yang penting Dan gue tau Karena kan gue di luar terus jarang nonton TV Habis itu Yaudah Gue ajak Kalau ini yang mau Ngapain lah Udah lah Gak usah Udah ada waktu ini sebulan Kita latihan aja Gue ajak tuh latihan Baru mau mereka Awalnya gak mau Mau Mereka Gue minta izin dong Kesini Gue minta izin Disini gue lagi proses rekaman Lagu Sunda waktu itu Sampai di pertengahan Gue berantem Gimana lu mau pilih SOS Gue bingung Salah satu kesempatan Iya Tapi Alhamdulillah Akhirnya berjalan dengan baik Gue masih silaturami sama SOS Setiap saat Sama Temen-temen Malahan ada yang tinggal di rumah gue juga Itu juga Gue penasaran deh Kenapa Lu banyak banget orang di rumah Si seniman-seniman Why you doing that Apakah merasa bertanggung jawab Lu terhadap ini Gak merasa bertanggung jawab sih Cuman gue ngerasain aja Ngerasain ketika dia mau Mencoba berkarir Susahnya seperti apa Susahnya seperti apa Terus dia juga bantuin gue Dalam hal apapun Kenapa enggak Makanya gue Gue sama rumah kecil juga Gak apa-apa Gue lebih enak rumah kecil Daripada gede Gue tuh bukan Bukan sombong muria Gue Ini rumah gue gede Enggak Karena kan rumah gue gak jelas gitu Kayak hotel gitu Iya Gua pernah liat di youtube Aneh gitu kan Bentukannya udah gak Udah Bukan didesain Untuk rumah gede awalnya Betul Kayak berkembang tuh Berarti rumah berkembang Berkembang Awalnya kan gue di Pejaten Di Pejaten kan Tiga tingkat Kecil banget Itu tidur pada Dimana aja Kesian gue liatnya Akhirnya gue punya ide Ada tanah kosong Udah deh Gue bangun Biar mereka bisa tidur layak Ceritanya begitu Tapi mereka Akhirnya kan Lu harus membiayai dong Mau gak Harus Dan lu gak apa-apa Gak jadi masalah Orang dia bantu gue juga Kalau misalnya mereka Lu biayai Lu bantu Terus tiba-tiba Salah satunya Dari mereka sukses Terus pergi Terus lupain lu Gimana Enggak Gak jadi masalah Tidak jadi masalah Si Dede berapa tahun Awal sama gue Si Dede cungkul Ikut-ikut Bawa tas Terus gue ajarin Ini deh Begini Gue ada program Gue masukin Kayak Yujeng Sini Yujeng tuh arranger Orang hebat Cuman gak ada tempat Gue fasilitasi Gue bikinin studio Buat dia Gue beliin laptop Dan yang lain Lu berkarya disini Bermusik disini Itu lagu-lagu Usman 77 Yujeng Arangernya Setiap lagu-lagu Dan yang lain-lain Yujeng Berarti kayak misalnya Ada orang seperti itu Terus Dede Misalnya sukses Terus sebagainya Lu bahagia dong Bahagia Gue dilupakan juga Gak masalah kok Gak jadi masalah Karena kita manusia Tidak luput dari Lupa Karena gue juga Mungkin ada yang Lupa Gue baru mau ngomong Gue juga Mungkin ada yang Lupa Tapi berusaha Kita juga Mengingat-ingat Orang-orang yang Berjasa Minimal kita Menolong Yang kita Mampu Atau Kita membalasnya Dengan menolong Orang lain Ya Seperti itu Ya mungkin Lu dulu lupa Dengan mereka-mereka Senior Ada Tapi sekarang Lu bertugas lagi Ngebantu mereka-mereka Yang junior Si Anton nih Si Anton yang ikut Lama gue Dulu pernah Begitu gue jatuh Dia pernah nolongin gue Walaupun dengan Hanya sedikit Sekarang Dia jatuh Gue inget Berarti Lu harus gue tolong Dan dia tinggal di rumah gue Sekarang udah Satu tahun setengah Dudi teman SMA gue Yang dulu ngantar Kemana-mana Ngantar gue Kemana-mana Tempat curhat gue Dia sebagai honorer Gajinya 600 ribu Sebulan Dah Dud Mendingan ikut di gue Di gue gaji 500 Biar gak terlalu serius Gitu Tinggal sekarang Udah Sampai Mau 3-4 tahun Lek tapi artinya Satu saat lu nikah Punya bini lagi Bini lu harus ngerti Lu Mentang ini Kalau gak sih bisa berantem Oh iya Iya kan Iya Ya udah loh Cari cewek yang Karena mereka Gilap Duit lu buat begini-begini Iya Harus mengerti Dan gue cerita Gue cerita Gue orangnya seperti ini Kalau lu mau ayo Kalau gak yaudah Karena lu gak bisa ninggalin itu ya Gak bisa Gak bisa Adik gue Tinggal di rumah Gue sama suaminya Suaminya kerja Udah lu Beres-beres apa aja deh Gue gaji Perbulan Anaknya gue sekolahin Udah Makanya itu yang menjadi Ini kalau gue punya Yang baru bener apa yang lu katakan Tapi gue udah mempersiapkan hal itu Gue seperti ini Di rumah gue banyak orang Gue harus membiayain orang Saudara gue dan yang lain-lain Mau-mau gak Kalau lu mau Ayo Gak Gak gampang nyari cewek gitu bro Gak gampang Tapi ada Ada pasti Gue gak gampang Bro gini loh Pernikahan itu kan Bukan kita ya Bukan kita Pernikahan itu kan kadang-kadang Kita mau bantu orang tua aja Bini bisa marah kan Ada yang begitu kan Yes Bantu orang tua aja Bini bisa marah Gimana ya pelajar agama ini Karena kan kalau misalkan istri Seorang istri Memberi kepada keluarganya Harus seizin Suaminya Suaminya Tapi kalau suami mau ngasih orang tua Tanpa seizin istri Gak jadi masalah Ada kok Tanya Tapi ini yang terjadi Mana Terjadi seperti itu Kenapa Karena perempuan selalu benar Udah kepanikah Belum ada Secepatnya lah Tapi udah ada Udah lah Kalau gue baca Udah ada perempuan yang bener-bener Mengerti tentang lu Ya Kadang-kadang Lama dan sulit Karena Tapi sama kayak lu cerita lah Bro Maksudnya gini Lu nih kan Kita ya Kita Kita ini kan karakter yang udah terbentuk Bener kan Betul Kita ini kan bukan Umur 30-an Pekerja kantor yang Flexible Kita karakter yang terbentuk Yang gak bisa dirubah Betul Jadi ketika Cewek Pacar sama cewek Atau cewek Kenal kita Kaget loh pasti mereka tuh Gak siap Gak siap Gila kayak begini Gila ternyata hidupnya begini Wah gila kayak begini Wah orang-orang yang dibiayain banyak Wah begini Wah prinsip hidupnya begini Kita kan udah ada prinsip hidup sendiri Yang gak bisa lu ganggu gugat Betul Lu mau cintanya Gue mau cinta seperti apa Mau cewek gue Kayak Begitu Kesentil kita punya Itu tuh Apa itu namanya tuh Begitu kesentil Lu bisa belain Temen lu yang ada di rumah Karena itu Prinsip hidup udah Betul Dan gak gampang itu Karena kita kan Diajarkan untuk sering tolong menolong Namun nikah itu kan ibadah Karena gue punya prinsip gini Den Gue bilang sama Ya Perempuan lah Kalau lu Sayang Amma gue Gue akan lebih sayang Artinya lu mengerti Apa yang ada di pikiran Kalau lu cinta sama gue Gue akan lebih cinta Tapi kalau lu Mengkhianati gue Akan gue maafkan Kenapa gitu Ya biar dia Tidak melakukan kesalahan Orang akan Tapi beda Kalau ketika kita paksa Untuk Kalau lu mengkhianati Gue hajar Lu abis-abisan Dan itu bisa Akan terjadi Malah lu balik ya Iya Udah Ikhlasin aja Apa susahnya sih Hidup Kalau menurut gue Gue masih simpel Enggak sih Enggak 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 simpel Gue bayangkan Kalau ada perempuan Deketin lu Dan sebagainya Dengan Hidup lu yang Seperti ini Pengalaman hidup lu Iya Cerita hidup lu Iya Orang-orang yang ada Di sekitar lu Enggak simpel You need to find Someone Who love you Iya Kita harus Bertemu dengan Perempuan yang Pengalamannya sama Iya Itu baru terjadi Itu baru terjadi Dia pernah disakiti Iya Dia pernah hidup susah Dia tahu Dia tahu Dia tahu Bagaimana rasanya susah Jadi gak ini Gak spoil Spoil atau apa Gak manja Dengan itu semua Iya Karena sedikit orang Istri-istri yang Di luar Begini Begini Wah Uang suami Di habis-habisin Dan yang lain-lain Apalagi zaman sekarang Sosial Media Gimana Lalu gua tuh harus Harus ketemu Dan gua pasti akan ketemu Dengan orang yang Sama pengalamannya sama gua Dan itu akan saling mengerti Dan itu akan saling ngerti Iya Kan hal sedikit aja Lu Kalau misalnya Dapet cewek Janda punya anak Gak apa-apa Gak jadi masalah Gak jadi masalah Yang penting lu klop Dengan pemikiran dia Yang penting seiman Seiman Klop Lu tahu Justru kalau misalkan Dia punya anak Dia akan Tahu bagaimana Bagaimana caranya Kalau dia gak sayang Sama anak gua Gimana gua sayang Sama anak lu Bukan ibaratnya gitu Iya Nggak jadi masalah Kalau bagi gua Ntar juga anak gede kok Dia pergi juga sendiri Kerja juga sendiri Tapi kan yang paling Yang paling Kita Pengenin itu Dead ketika kita Lu pasti ngalamin lah Sendiri Jadi pengen kopi Gua di atas sendiri Iya kan Pembantu udah tidur Pagi-pagi udah mau kerja Kalau ada bini kan Tinggal nyenggol Kopi nih Iya Tapi gak sedikit juga kan Ada yang bini kopi Nih lagi tidur Ganggu mulu Gak sedikit Banyak bro Iya Bukan gak sedikit lagi Banyak Tapi Makanya Tadi Kalau misalkan kita Bertemu dengan orang yang Sama Perasaannya Sama gua Dia tau Dia tau Dia tau Apalagi dia mau mempelajari Tentang agama Dan yang lain-lain Pasti dia tau Dan gua pasti dapet deh Iya Cuman waktunya aja Karena kan gua memakai ilmu yakin Oh iya bener Gua yakin Tapi gak tau kapan Yang penting yakin dulu Iya Bisa ketemu besok jadi Gitu kan ibaratnya Kadang-kadang kalau sesuatu Yang direncangan tuh Malah Malah buyar Berapa kali gua buyar Iya Aduh bro Ah ini gua seneng banget Sempan disini Gua mau ngomong satu hal Malu nih Gua tuh jarang ngobrol sama lu Jarang Iya kan Kita ketemunya cuman di acara doang Betul Karena kita tuh gak pernah ada acara bareng kan Jarang Gak pernah lah Pernah lu paling ketemu Bintang tamu-bintang tamu kan Program ini lu ada Gua ada Lu ada gitu ya Jadi kita tuh Gua tuh gak pernah ngobrol bareng sama Kang Sule Cuman gua tau aja Kang Sule gini Terus Namanya orang Pasti Lu pasti pernah Dengan negatifnya gua Gua dengan negatifnya Lu udah biasa seperti itu Cuman hari ini tuh Gua mengenal lu Dalem banget gitu Gua salut banget gitu Gua melihat lu adalah Seorang ayah Yang berhasil gitu Seorang ayah yang berhasil Membanggakan Anak-anaknya Karena gini Banyak orang ngomong sama gua Gua tuh bapak yang berhasil Gua bilang belum Aska tuh masih dalam perkembangan Gua jangan bilang gua ayah yang berhasil Tapi itu beneran Gua ketemu Iki Beneran gua ketemu Iki itu Di pesawat itu Dia nengok ke gua Eh Om Deddy apa kabar Itu kan Eh Iki Baik Baik Bapak ikut Enggak Iki lagi ada acara Gini-gini Itu Luar biasa Itu luar biasa Gua menilai Iki dari sana Bukan dari dia Berapa kali sih jadi bintang tamu Tokshow gue kan Gitu kan Tapi gua menilai Iki dari sana Oh ini anak Sopan Ini anak Luar biasa Pinter Sopan Di rumah bisa anjing-anjingan Sama bapaknya Dia tau menar posisinya Terus ketika gua ngobrol sama lu Gua ngeliat perjuangan lu yang Gua kayak ngenal lu udah bertahun-tahun Gitu ya Yang selama ini kan kalo kita ketemu ceng-cengan doang Gitu kan maksudnya kan Di acara ceng-cengan doang Gitu ya Tadi juga di luar gua juga Gua juga jarang banget Gua tuh gak pernah share cerita-cerita pribadi gua Gua juga share ke dia gitu Ternyata kita tuh hampir-hampir sama Sama nih Sama Karena itulah Apa Proses Apapun itu proses Gua mau mengenal lu Lebih dalam tuh sebetulnya Dari dulu Ya tapi tidak bisa kan Perlu proses Perlu proses Dan ada waktunya Dan sekarang kan waktunya Tapi gua Kembali ke ilmu yakin Gua yakin bisa Dari sekarang alhamdulillah Mungkin tidak hanya sampai sekarang Kita bisa Mungkin dari sini ya Bisa nextnya Terusnya nextnya kita bisa membuat sesuatu Untuk memirsa kan Gua salut sama lu Gua juga sama Gua salut sama lu Luar biasa Sule Kang Sule luar biasa Jadi itu ya Di ilmunya ilmu yakin Dan lucunya gini nih Ini satu hal lagi Lucunya gini Kalau kita ngobrol aja di talk show Tidak akan pernah ini terjadi Ngomongan ini Habis sama sponsor Waktunya habis sama sponsor Waktunya habis sama sponsor Bener Thank you banget ya Oke Sama-sama Gua I'm proud of you Gua bangga banget sama lu Gua bangga punya temen sama lu You change All my perception Lu ngerubah Sudut pandang gua Bukan sama ini gua gak suka sama lu Gua suka sama lu Tapi maksudnya buat gua lu adalah entertainer doang Gitu kan Tapi now You're a family man You're a father You're a warrior Lu orang yang memperjuangkan hak-hak orang lain Dan orang yang Luar biasa Luar dalam Dan tau bagaimana cara berterima kasih And that's amazing Sama Dan Gua juga bangga sama lu Bisa ngunang gua disini Oh gua yang bangga Udah dateng lu jauh-jauh Lu tuh pengen udah berapa tahun loh Lu pengen duduk disini Dan kesampean Nanti bawa pulang aja kursinya Kalau lu nanti ada regen kesini Lu bawa gua ya Oh iya Mau gak Oke Bener ya Kalau gua ada waktunya Gua pasti Bener ya Pasti mau gua Ya udah bener ya Bener ya Oke Gua kalau untuk bantu untuk temen Nanti abis itu regennya lu bawa pulang lah Boleh Siap Ditaruh di ranjang-ranjang Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Sub indo by broth3rmax